Intro Setelah Allah SWT mengatakan bahwa Dia tidak hendak Menyusahkan orang-orang yang Bergiman Allah kemudian Mengatakan dalam Al-Quran Hendaklah mereka Menyempurnakan bilangannya Walidub Bilul Eidah Apa makna Walidub Bilul Eidah Menurut Syah Al-Bushayri Kata Syah Al-Bushayri Walidub Bilul Eidah itu bermakna Satu bagi orang-orang yang Berkuasa secara syariat Maka dia harus menyempurnakan Bilangannya Menyelesaikan bilangannya Jika mempunyai hutang Maka itu harus diganti pada hari-hari yang Lain Artinya dia mempunyai kewajiban Untuk tetap menyempurnakannya Dalam bilangan satu bulan Walidub Bilul Eidah Itu menurut Puasa yang Ahli Lahiri Kemudian Maka bagi ahli Hakikat Kata Syah Al-Bushayri ada dua makna Yang pertama Walidub Bilul Eidah Di situ maknanya adalah Bahwa setiap orang yang beriman Itu harus menyempurnakan Kesempurnaan jiwanya Kesempurnaan lahiriahnya Dilengkapi dengan kesempurnaan jiwanya Dan jiwanya harus selalu Dihiasi dengan sifat-sifat yang Sempurna Dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang Mulia Artinya apapun yang jadi kekurangan dirinya Dalam perjalanan menuju Allah Itu harus selalu ditambahkan Jadi setiap hari Setiap bulan Dia harus selalu Memperbaiki dirinya Sehingga menjadi manusia yang Sempurna Yang kedua Makna dari Walidub Bilul Eidah Di situ adalah bahwa Sampai akhir hayatnya Manusia itu harus selalu Menyempurnakan Perjalanan puasanya Jangan seperti kemarin Puasa bagi seorang Ahli hakikat Itu adalah puasa Sepanjang hayat Maka ketika Allah mengatakan Walidub Bilul Eidah Indah lah menyempurnakan Bilaannya Maka dia harus menyempurnakan Puasanya Sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran sebutkan Wa'abun robbaka hatta Yang diakal Ya'fi Dan beribadah lah Kepada Allah Sampai datang Keyakinan Keyakinan itu maknanya Satu memang kita Yakin Yang kedua Yakin di situ berpakna Kematian Dan Walidub Bilul Eidah Di situ adalah Indah lah manusia Menyempurnakan bilangannya Ibadahnya Puasanya Sampai Dia Yakin bertemu dengan Allah Dan sampai dia Yakin Atau dia Menemui Ajarnya Nah Mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang Yang mampu Menyempurnakan Bilangan Puasa kita Sebaik-baiknya Dan Allah mengatakan Walidub Kabirullah Sehingga ketika orang Sudah sampai Seperti itu Maka dia Indah lah mengatakan Allah Sesuai dengan Bukan Tunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walau'allakum Tasyukur Supaya kalian menjadi Orang-orang yang bersyukur Mudah-mudahan Kita semua Sekarang lagi Termasuk orang yang Mampu Menyempurnakan Puasa Dan pada tanggal 30 Ramadhan ini Saya mengucapkan Untuk Menguang doa Dan untuk Dimahalkan Atas segala Kedua Kemudian Terima kasih Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati